Halo Go Girl, aku Lanin Kasia Miono dari channel YouTube Wheelchair Girl. Hari ini aku ditantang Go Girl TV untuk bikin mouthy makeup look yang wearable. Dipakai untuk kamu-kamu yang baru mau coba bikin makeup yang a little bit glamour. Kalau kamu intuit dengan makeup look kali ini, just keep on watching. Oke, karena keterbatasan yang aku punya, biasanya kalau makeup itu aku selalu ditemenin sama benda ini. Aku bilangnya sih tongkat ayah, karena tongkat pijit ayah. Sama pasang tali ya, ya nantinya brush akan aku iket di kedua alat ini. Kenapa sih harus pakai tongkat-tongkat kayak begini, iket-iket kayak gini? Karena tanganku ini nggak bisa menekuk dengan normal, dengan tanda kutip. Jadi salah satu perantara aku gunain alat ini untuk apply makeup. Jadi kita langsung mulai aja. Oke, untuk step pertama aku harus pastikan muka aku tuh thermostriser dengan baik ya. Aku pakai Natur Republic Aloe Vera 92%. This is really, really good. Oke, selanjutnya aku akan pakai NYX Pore Filler. Ini oke banget sih dipakai buat nutupin pori-pori yang lumayan besar. Oke, untuk selanjutnya gue akan pakai NYX Total Control Drop. Yang warna softan, ini tuh jadi foundation favorit gue beberapa bulan terakhir ya. Karena dia ringan, dia matte, dan mudah banget buat di blend. Oke, setelah foundation selesai gue mau nge-highlight pakai Maybelline Fit nih yang warna Sensible. Nomor 20 untuk highlight ini ya. Dan satu lagi pakai LA Girl Pro Conceal HD Watt Divination Concealer. Ini warna pure beige untuk menutupin noda-noda atau redness gue. Dan untuk menutupin redness dan bekas-bekas jerawat, aku pakai concealer yang berbeda. So, warna dengan warna kulit, tapi gue banyak-banyak. Terus ini. Ini, sampai ke sini, jangan lupa. Kemudian, oke kemudian aku blending. Pakai concealer brush dari Cosco. The best concealer sih. Untuk nge-set semua concealer, disini aku pakai Coty Air Spoon yang warna... ...translucent. Aku akan... Oke, lanjut ke alis. Disini gue pakai tiga produk. Yang pertama itu pakai Jasmis, secara warna black untuk lebih kaya alis. Kemudian gue fill, fill in, sorry. Ini pakai Etude Drawing Eyebrow yang warna dark grey. Yang terakhir, gue pakai NYX Brow Masker ini. Oke, setelah alisku jadi, aku mau langsung pakai primer disini. Aku pakai primer concealer aja. Dari Maybelline Fit Me, yang warna sensible juga. Setelah itu, aku mau nge-bronzer dulu. Pakai palette yang ada disini, debang-debang. Pakai bronzer Bahama Mama. Oke, selanjutnya aku mau kontur pakai Catrice Prime & Fine Professional Contouring Color Panjang namanya ya. Sedikit tips buat kamu yang mau pakai kontur. Kalau bronzer kamu sudah warm, pilih lah kontur yang sedikit cool tone. Dan untuk tips lagi ya, untuk muka cabai bin bulat macam aku, aku selalu pakai kontur tuh di atas tulang pipi. Jadi ya sekitar segini. Selanjutnya untuk blush, disini gue akan pakai The Balm Cabana Boy. Blast selesai, aku mau balik lagi ke Catrice Palette ini untuk ambil highlight-nya ini. Sekarang kita moving on ke mata si bintangnya look kita kali ini. Aku mau pakai palette dari Morphe yang 35 Taupe. Ini warnanya cantik banget sih. Untuk warna transisi, disini aku mau campur warna ini sama warna ini. Oke, selanjutnya aku akan ambil warna ini untuk outer V di mata. Kemudian aku akan pakai di outer V sini aja, di luar outer V. Selanjutnya untuk highlight, aku mau pakai warna ini, dicampur mix warna ini. Aku akan pakai di seluruh highlight aku. Dan yang terakhir untuk lower Lash, aku akan pakai warna transisi tadi. Kita mix. Kemudian aku mau pakai Wardah Eyeliner Pencil yang warna putih untuk di waterline yang bawah. Dan untuk mascara, disini aku pakai Maybelline lagi. Maybelline Hype Curl Holum Express yang waterproof. Halo, Ibex. Sekarang bulu mata udah model poin banget. Lanjut ke sentuhan terakhir untuk mata. Yaitu aku mau pakai Mary Luminizer untuk jadi highlight di inner corner mataku. The most interesting part yaitu lipstick, of course. Disini aku pakai dari brand Slick Matte Me. Dua, aku bakalan kombin warna ini. Yang ini warna birthday suit. Yang ini warna birthday suit, dimix dengan velvet slipper. Ini sedikit ungu gitu. Yang ini notepig. Jadi ini adalah kejadian akhirnya. Akhirnya mau memakai make up candy tantang Go Girl TV untuk aku. Ini super-super gampang sih. Dan make up kayak gini tuh bisa dipakai buat kamu-kamu yang mau tampil glammer tapi gak too much. So ya, this is the end of the video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa di like. Subscribe YouTube channel dari Go Girl TV. Dan juga YouTube channel aku di Go Chair Girl. Sampai ketemu lagi. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax